oke halo YouTube selamat datang di RC Railan di video kali ini saya mau ini ya teman-teman mereview RC saya lagi ini RC Toyota Land Crusher VX80 ya teman-teman ini dari brand WPL ini WPL-C54 ya ini RC rakitan saya teman-teman ini bisa dilihat ini itu dulu basicnya itu WPL-C24 yang bodi Hilux itu ya teman-teman terus ini saya belikan bodi Land Crusher VPL-C54 jadi ini itu udah full upgrade ya sudah banyak yang metal ini pakai dressless hot runner ini velgnya juga pakai metal ini ada wish-nya juga ini wish-nya juga sudah berfungsi ya terus di dalamnya ini sudah saya kasih action figure juga di atasnya juga ada full aksesoris oke kita review dari mana dulu ya teman-teman soal bodinya ya ini bodi cukup detail ya teman-teman dari brand WPL-C54 dari VX80 ini sudah saya repaint dulu belinya itu warna putih ini saya repaint hijau terus terus saya belikan aksesoris-aksesoris seperti stiker stiker detailing ya di sini ada juga di sini ini di sini ada tulisan toyo kita juga ya di dalam sini terus untuk kaca ini itu saya potong ya teman-teman ini kalau bawaan aslinya itu kaca full gini terus ini saya potong untuk action figure nya ini saya pakai Vigma kayaknya Vigma 1 per 16 ini polosan enggak pakai baju kalau belinya itu terus saya repaint pakai baju oke terus tali seling baja ini dari pancing ya ini tali pancing ini tuh yang buat kailnya atau biasanya kalau dibeli toko pancing ini murah harga sekitar Rp2.000 atau Rp3.000 ya ini cuma saya liatkan di sini sama cantrol di bumper depan ini ini aksesoris ini bikin sendiri ya dari balon terus di burbur terus di repaint terus tambahkan tali-tali ini band belakang ini bawaan bodinya ya sini tambahkan tabung apar pemadam ya ini disini terus ini plat nomor juga ini custom bikinan ini pesen terus WP ya kita bongkar dalamannya aja ya teman-teman kita lihat dalamannya kayak apa ini bodinya kan sudah kita masuk ke dalam sebelum kita masuk ke dalam kita coba winch nya dulu ya ini winch nya winch dari WPL ya teman-teman ini ini saya pakai modulnya itu dari ESC 20 ampere beraset ya nih ini saya baterai nya itu powernya ikut dari sini ya dari baterai utama kebetulan kan baterai nya kan ada dua soket ya ini yang soket kecil ini saya sambungkan ke ESC winch atau terus receiver nya ini yang masuk ke receiver itu kabel merahnya saya cabut gitu aja sih ini saya taruh di channel 6 ini baterai nya saya pakai 2S ya teman-teman coba kita tarik ini sudah berhenti teman-teman ini berarti kekuatan winch nya itu cuma segitu ya teman-teman enggak begitu kuat seperti winch-winch yang agak besar ini winch nya sangat kecil sekali terus powernya juga dari ESC 20 ampere mungkin pengaruh dari powernya juga ya oke kita coba review kit nya ya dibongkar dulu ya bodi nya ya kita lihat dalamnya aja review satu persatu ya 've said terlalu matiin dulu cabut baterai nya für bersifur sama apa wind sama lampunya saja agar nempel dikit nih budinya teman-teman ini saya tambahkan apa ini mudflap apa itu namanya ya ini dari ban bekas ban dalam motor bekas ya saya saya potong bikin sendiri saya bautkan ke bodi sini di bawah ya terus ini kitnya ini dulu basicnya itu dari WPLC24 tapi sudah di upgrade ya ini dari bawah dulu ya kita ini gardanya sudah full metal depan belakang ya pasti terus koppel juga sudah diganti metal ini pakai saya pakai seadanya yang belakang pakai xvd depan pakai CVD ya terus link ini link juga linknya ini metal tapi rotennya ini itu dari plastik Hai karena saya suka yang pakai plastik ini itu awet kalau pakai yang roten metal tuh bisanya cepet kocak gitu teman-teman saya pakai yang plastik ini satuannya itu harganya berapa Rp5.000an kayaknya tuh terus ini link yang atas ini custom sendiri ya teman-teman ini itu dari baut sebentar bautnya itu seperti ini ini baut berapa ya M3 kayaknya baut M3 ini panjangnya sekitar 6 cm-an atau 5 cm 5 cm-6 cm lah ini dulu ini saya tekuk gini ya ini ngikutin desain dari bawaan yang plastiknya itu sih dan saya pakai itu lebih enak daripada cuma rotennya tuh lurus begini apa link rotenya ini lurus begini lebih enak di tekuk begini ya teman-teman kalau saya pakai begitu ini depan juga begitu saya bikin begitu yang depan belakang juga tapi yang atas yang bawah lurus gitu terus shock ini shocknya saya pakai shock metal tapi ini nggak bisa diisi oli ya teman-teman ini shock metal ini nanti saya kasih modelnya gambarnya disini ya ini ada disini nanti ini harganya sekitar Rp100.000an malah bisa dapat yang kalau bisa dapat yang lebih murah itu sekitar Rp80.000an ya ini depan belakang ini saya pasang miring ya teman-teman ini shocknya ini saya pasang miring ya teman-teman ini yang belakang pakai shock tower ini yang depan nggak pakai shock tower ya ini yang depan saya bautkan langsung ke casis yang belakang pakai shock tower tapi ini nanti kalau di bodi ini tuh nanti akan mentok ya untuk di bodi ini bodinya saya potong sedikit-sedikit menyesuaikan di sasisnya itu ya ini juga ada potongan di sini ini biar bodinya bisa lebih rendah kalau lihat di teman-teman di Facebook kan ada yang dan sama bodi ini jaraknya terlalu tinggi jadi kelihatan kurang real gitu nggak jelek sih cuma kurang real gitu ya kurang scale terus ini gearboxnya saya pakai gearbox single speed ini bautnya yang empat ya karena dapat yang enam ini baut yang empat ini reducernya lima kayaknya isinya lima nih elektronik saya pakai motornya saya pakai brushless outrunner A2212 ini 2200 kv ya terus ini ESC saya pakai ESC Cinaan non-brand ya ini 35 ampere nih ya ini 35 ampere kelihatan enggak ah ini katanya sih waterproof tapi dulu saya pernah coba menyelam ke air itu ini error ya konslet jadi jangan coba-coba menyelam di air kalau enggak pengen mati ya harus di waterproof ulang saya pakai domba RC6 channel ya servo nya saya pakai surpas hobi 17g servo nya metal full metal ya ini dalamnya terus arm servo ini masih pakai plastik bawaan ini depan nya seperti ini ya seperti ling-ling tadi metal tapi rotennya plastik ini lebih awet kalau saya pakai lebih awet ini daripada yang rotenya metal ini bracket servo nya juga sudah metal di belakang bracket bodi juga sudah metal ini velgnya saya pakai velg metal bit lock juga untuk ban saya ban pakai ban WPL C54 ini lumayan empuk dan cukup enak sih buat main terus ini mudflap belakang ini saya juga bikin sendiri handmat pakai ban bekas ini holdernya ini pakai PVC perawang PVC ya saya potong bikin sendiri ini depannya mon body ini juga sudah saya potong-potong ya kalau masih bawaan itu tinggi ini saya potong saya turunkan biar bodinya makin armless ke bawah gitu sudah sih untuk kitnya cukup simple begini aja agak neko-neko coba dihidupkan kanan Hai ini sih lumayan smooth banget ya teman-teman enggak jogging pakai ESC murah ya lumayan enggak jogging untuk beloknya hai 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 cukup smooth lah ya untuk kelas harga ESC murah itu harganya berapa ya kemarin sekitar 160.000 Oke teman-teman untuk review kit C54 saya ini segini dulu ya teman-teman ini kan kemarin banyak yang tanya coba review itu bongkar daleman WPL C54 saya daleman kayak gimana jadi dalemannya itu cuma begini aja teman-teman enggak ada yang aneh-aneh enggak ada yang ribet-ribetnya simple mudah diikuti ya Oke terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman jangan lupa like share comment dan subscribe ya biar saya semakin semangat membuatkan video untuk teman-teman Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye